Intro Buntut dari konflik internal Partai Nagro Aceh atau PNA semakin memanas hingga Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nagro Aceh mengajukan surat pergantian antar waktu atau PAW kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengingat saat ini Samsul Bahri alias Tiong dan Valeviki Rani masih menjabat sebagai anggota DPR Aceh fraksi PNA Hal tersebut tertuang dalam salinan surat nomor 631 garing DPP PNA garing 2 garing 2022 dan surat nomor 632 garing DPP PNA garing 2 garing 2022 tertanggal 2 Februari 2022 yang dibubuhkan tanda tangan oleh Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum dan Miswar Fuadi sebagai Sekjen Partai Selain itu DPP PNA juga sudah mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Samsul Bahri dan Valeviki Rani dari anggota PNA berdasarkan hasil rapat harian DPP PNA pada Rabu 2 Februari 2022 dalam surat keputusan yang ditanda tangan dilangsung oleh Ketua Umum PNA Irwandi Yusuf menanggapi hal tersebut Samsul Bahri, Ketua Umum DPP PNA versi KLB diselah-selah paripurna di gedung DPR Aceh 4 Februari siang mengatakan itu hanya syok terapi dan dirinya serta Valeviki belum menerima surat PAW yang dimaksud ini surat PAW ini ditetapkan di Banak J sebenarnya yang saya tahu Irwandi Yusuf disuka miskin cuma jadi pertanyaan apakah dia pernah pulang dalam 2 hari ini yang berdana dengan surat atau jangan-jangan kurang itu palsu kita pun belum tahu belum terima kurang itu kalau terima kasih PAW itu hal biasa jadi ada prosesnya, ada prosedurnya saya rasa kan bentuk sok terapi dia pikir dengan ini bisa dia buat sok terapi seolah-olah mereka tahu itu benar walau ilegal di 6.612 itu tahun 1995 diatur dia ada terpidana, narapidana yang dicabut kemerdekaan yang dilapas dia tak bisa buat apa-apa dia akan luar lapas lain daripada dilapas Sementara itu Suhaimi, Sekretaris DPRA dijumpai usai sidang padipurna kemarin mengatakan dirinya belum melihat isi dari surat tersebut namun ia membenarkan bahwa ada anggota DPP PNA yang mengantarkan surat PAW terhadap Tiong dan Fahlebi saya belum melihat suratnya tapi tadi sudah ada antar mas tah dari PNA belum tahu juga masih apa di umum belum ada agenda di dalam surat sepertinya surat sudah ada masuk dari PNA dari DPP tapi isinya saya belum baca dari Bandar Aceh Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh terima kasih selamat menikmati